Tahukah kamu siapa orang pertama yang membuat perpusakan umum dalam sejarah peradaban Islam? Harun al-Rashid adalah kalifah kelima dari kekalifahan Abbasya dan memerintah antara tahun 786 hingga 803 Masehi. Ia lahir pada 17 Maret 763 Masehi di Rawi, Teheran, Iran. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi bin Jafar al-Mansur, halifah Abbasya yang ketiga. Ibunya bernama Jureshya, diculuki Hayzuran yang berasal dari Kiaman. Meski berasal dari dinasti Abbasya, Harun al-Rashid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia. Pada masa mudanya, Harun banyak belajar dari Yahya ibn Khalid al-Barmak. Era keemasan Islam, yaitu The Golden Age of Islam, tertoreh pada masa kepemimpinannya. Perhatiannya yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat, serta kesuksesannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah kekuasaan, serta peradaban Islam telah membuat dinasti Abbasya menjadi salah satu negara adik kuasa dunia di abad ke-8 Masehi. Harun al-Rashid adalah orang pertama yang membuat perpusakan umum raksasa, sekaligus lembaga penelitian pertama di dunia Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasya yang diberi nama Bayit al-Hikmah atau dikenal sebagai Rumah Kebijaksanaan. Pembuatan perpusakan pada sekitar tahun 800 Masehi ini atas dasar perhatiannya di bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Bayit al-Hikmah merupakan terobosan sejarah yang monumental. Dari sinilah berkembang berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Bahkan, di dalamnya disediakan pula ruangan belajar guna menunjang para ilmuwan yang akan mengembangkan penemuan terbarunya. Pada masa pemerintahan Harun al-Rashid inilah yang menjadi awal ujung tombak puncak kejayaan Islam. Buku-buku yang berasal dari peradaban Yunani Kuno ia kumpulkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Harun juga menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan ilmu keagamaan. Kota Baghdad yang di dalamnya terdapat Bayit al-Hikmah mampu mencetak generasi alim di bidang agama hingga saints. Sebut saja, Al-Battani, Al-Gindi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi hingga Al-Farobi. Sang halifah tutup usia pada 24 Maret 809 Masehi pada usia yang terbilang muda, yakni 46 tahun. Meski begitu, pamor dan popularitasnya masih tetap melegenda hingga kini. Namanya juga diabadikan sebagai salah satu tokoh dalam Kitab Seribu Satu Malam yang amat populer. Pemimpin yang baik akan tetap dikenang sepanjang masa. Begitulah kisah Harun al-Rashid sebagai orang pertama yang membuat perpustakaan umum dalam sejarah peradaban Islam. Dukung dan ikuti video selanjutnya dari seri Tahukah Kamu dengan like, share, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru.